Intro Terima kasih Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfodius Room. Presiden Joko Widodo melakukan penanaman tebu perdana di PT Global Papua Abadi Marauke, Papua Selatan. Presiden mendekankan pemerintah akan fokus mengembangkan ketahanan pangan guna menjawab krisis pangan global yang dipicu oleh perubahan iklim yang ekstrim. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iryana Joko Widodo melakukan penanaman tebu perdana di PT Global Papua Abadi, Kampung Sermayam, Distrik Tanah Miring, Marauke, Papua Selatan. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam menjawab krisis pangan global yang dipicu oleh perubahan iklim yang ekstrim. Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk fokus mengembangkan ketahanan pangan dan mendukung inisiatif-inisiatif yang berkelanjutan dalam bidang pertanian dan lingkungan. Kita tahu dunia sekarang sedang krisis pangan karena perubahan iklim, panas yang panjang, kering yang panjang, gelombang panas, dan kemandiran pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu harus menjadi konsentrasi. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meninjau sejumlah fasilitas dan sarana-prasarana yang ada di perusahaan tersebut, diantaranya laboratorium kultur jaringan, pembibitan tebu, perkebunan tebu, hingga persemaian tanaman konservasi. Presiden Joko Widodo pada selasa 23 Juli 2024 melakukan peninjauan langsung simulasi penggunaan teknologi drone tabur pupuk di hamparan sawah seluas 40 ribu hektare di Desa Telaga Sari Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Drone tabur pupuk merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep pertanian pintar atau smart farming. Hingga saat ini, para petani di Desa Telaga Sari Kurik telah merasakan manfaat, yakni hasil panen yang lebih banyak. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan peninjauan langsung simulasi penggunaan teknologi drone tabur pupuk di hamparan sawah seluas 40 ribu hektare di Desa Telaga Sari Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada selasa 23 Juli 2024. Drone tabur merupakan teknologi yang menggunakan pesawat nirawak dalam proses penyebaran pupuk di sawah. Drone tabur pupuk merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep pertanian pintar atau smart farming. Berurut Tenang, salah satu petani yang ada di Desa Telaga Sari Kurik, Kabupaten Merauke ini menyebutkan dengan adanya penggunaan teknologi ini, ia dan para petani lainnya telah merasakan dampak positif untuk proses pertanian dan hasil potensi pertanian yang lebih banyak. Ia menuturkan sebelum adanya penerapan teknologi drone tabur pupuk ini, dalam satu hektare hanya mendapat 80-90 ikat karung padi. Para petani bisa mendapatkan 120 hingga 130 ikat. Alhamdulillah setelah ada kegiatan ini ya, kami belajar sehingga sering ini beritanya untuk produksi kayaknya lebih bagus. Kalau kami dulu satu hektare mentok itu biasa cuma dapat 80-90 ikat karung. Kalau dengan begini, Alhamdulillah bisa naik sampai 120-130 ikat. Informasi lainnya Pupirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat kinerja positif ekspor perikanan semester 1 2024. Kinerja ekspor sektor perikanan semester 1 naik 1% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kinerja positif ini juga dicapai dari penggunaan anggaran KKP yang efisien. Kementerian Kelautan Perikanan melaporkan bahwa ekspor hasil perikanan Indonesia hingga semester 1 2024 menembus angka 2,71 miliar dolar AS atau setara dengan 44,24 triliun rupiah. Staf Alimenteri Kelautan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut KKP, Hendra Yusransiri dalam konfresi pers kinerja KKP semester 1 menyampaikan, Angka tersebut mengalami kenaikan ekspor 1% year on year dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hendra menuturkan kenaikan kinerja ekspor produk perikanan tersebut terjadi di tengah penggunaan anggaran KKP yang efisien. Selain itu, hingga 22 Juli 2024, KKP menyerap anggaran 3,24 triliun rupiah atau 49,74% dari pagu anggaran sebesar 6,52 triliun rupiah. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu yang mencapai 6,39 triliun rupiah atau 98,15% dari total anggaran sebesar 6,45 triliun rupiah. Realisasi anggaran kita sudah mencapai 49,74% dari pagu efektif, 6,524 triliun rupiah. Nah, dengan demikian, ini beberapa capaian tentunya dari kinerja KKP ini adalah angka makro. Tadi disampaikan oleh Mas Didik, ini akan dijelaskan lebih rinci nantinya di media briefing berikutnya ya, yang akan dilaksanakan juga dalam Jumat dan minggu depannya. Pemirsa Bepom merilis hasil pengujian dan sampel pada roti Aoka dan Oko yang diduga mengandung natrium dehidroacetat. Bepom menyebut produk roti Aoka bebas dari kandungan natrium dehidroacetat, namun produk roti dengan merek Oko diminta untuk menghentikan kegiatan produksi dan menarik dari peredaran. Baru-baru ini, media sosial dihebohkan isu dugaan penggunaan bahan tambahan pangan berupa natrium dehidroacetat pada roti merek Aoka dan Oko. Menanggapi hal itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepom dalam rilis resmi menyebutkan telah mengambil sampel dan melakukan pengujian laboratorium pada kedua merek roti tersebut. Dari hasil pengujian, Bepom menyimpulkan tidak ditemukan natrium dehidroacetat di sarana produksi Aoka. Sementara pada sarana produksi roti Oko pada 2 Juli lalu, Bepom menemukan bahwa produsen tidak menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik dengan benar dan konsisten. Selanjutnya, Bepom menyatakan akan terus melakukan pengawasan produk pangan secara komprehensif, meliputi pengawasan sebelum produk beredar hingga pengawasan setelah produk beredar untuk menjamin keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat. Bepom mengimbau agar masyarakat selalu merujuk informasi tentang obat dan makanan pada sumber yang terpercaya, termasuk website dan akun media sosial resmi Bepom, kotak senter Halo Bepom 1500533, atau unit layanan pengaduan konsumen Balai Besar, Balai Lokapom di seluruh Indonesia. Pemirsa Ustadzidah Pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Diosruh. Terima kasih telah menonton!